Hai jumpa lagi ya dengan saya disini kita masuk ke topik selanjutnya ya terutama terkait manajemen investasi dan pasar modal di sini kita akan berkenalan dahulu tentang what is it investment ya definisi investasi menurut para ahli dan Hai nantinya kita akan menyimpulkan apakah investasi itu penting atau tidak ya di sini definisi investasi menurut beberapa ahli yang pertama adalah suatu komitmen ya komitmen pendanaan ke dalam suatu atau lebih aset yang dipegang untuk beberapa periode yang akan datang lalu selain itu selain kita berkomitmen kita ada penundaan sejumlah konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke dalam aset produktif aset produktif disini yang dapat menghasilkan return yang cepat dan selama waktu periode tertentu jadi disini bisa kita simpulkan bahwa arti dari investasi yang pertama ada yang komitmen pasti dan yang kedua ada sejumlah pendundaan konsumsi untuk apa pendundaan konsumsi itu untuk menghasilkan suatu harapan yaitu return yang kita rencanakan di awal ya dari definisi ini kita ada beberapa kesimpulan ya yang pertama apakah investasi itu penting ya investasi itu menurut rekan-rekan apakah penting atau tidak dengan memperlihatkan dua ada risiko dan return ya dari kita melakukan suatu penundaan konsumsi dan ada komitmen pastinya ya investasi itu merupakan sesuatu hal yang penting karena apa pada dasarnya ketika kita merencanakan terutama merencanakan suatu keuangan nanti kita akan mendapatkan imbal hasil yang maksimal dan imbal hasil tersebut bisa kita gunakan untuk kepentingan yang tidak diduga terutama ya ada dua hal disini yaitu return dan risiko yang kita perlu pertimbangkan risiko disini sebagai contoh di kondisi pandemi covid ya risiko ketidakpastian adilnya krisis kesehatan lalu berimpak kepada krisis ekonomi masyarakat yang tidak bisa berkegiatan dan menyebabkan dari segi demand dan supplynya terganggu otomatis akan menghambat ya dan akan mengancam pendapatan dari masyarakat itu sendiri oke lalu dari arti penting investasi tersebut ya ada suatu reason ada suatu alasan ya mengapa kita harus berinvestasi yang pertama ada kenaikan kebutuhan hidup yang tinggi yang tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan yang diterima sebagai contoh mahasiswa sekarang mempunyai beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi ada buku ya pendanaan untuk buku terada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi nah itu tidak sebanding dengan penghasilan tetap yang kita peroleh lalu yang kedua ada need and want ada kebutuhan dan keinginan manakah yang harus kita dahulukan nah disini adalah suatu alasan reason kenapa kita harus berinvestasi yang terakhir yang tidak kalah penting adalah untuk melawan inflasi ya pada dasarnya inflasi tersebut merupakan suatu hal yang mengancam ya terutama untuk harga dari bahan pokok itu sendiri ya mengapa kita harus berinvestasi ya yang pertama tadi ada kenaikan ya biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan yang kedua ada needs and want ada kebutuhan dan keinginan yang harus kita pilah harus kita pisah dahulu mana yang prioritas dan mana yang tidak apabila ya kita disini menginginkan mobil Ferrari ya atau disini kita menginginkan membeli rumah atau sepeda ya atau komputer yang merupakan itu sebuah keinginan ya maka disini kita harus merencanakan bagaimanakah kita mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut pasti nah lalu kita juga harus tidak kalah pentingnya kita harus memprioritaskan ada keinginan dan kebutuhan kita harus memprioritaskan kebutuhan dahulu mana kebutuhan yang harus kita eksekusi dahulu seperti itu nah dari needs and want ini kita tahu bagaimanakah kita harus memulai harus memulai investasi dari kapan nih ya uangnya berapa nah nanti kita akan belajar lebih lanjut ya tentang untuk mendapatkan mobil Ferrari ini bagaimana ya nah untuk men kita bisa membeli rumah bagaimana ya caranya nah nanti dari segi investasi dari segi instrumen keuangan nanti kita akan bekerja di situ bagaimana mengelola atau taktik-taktik apa saja yang harus kita penuhi ya oke tadi inflasi ya karena ada penurunan daya beli masyarakat baik individu atau perusahaan sehingga inflasi tersebut seolah-olah mengakibatkan naiknya harga barang nah disini inflasi dan investasi disini bermain ya dalam arti apa ketika adanya suatu inflasi dan ada pihak atau sisi lain yang melakukan investasi yang sangat besar peran dari investasi inilah yang akan bekerja dalam arti melawan inflasi inflasinya akan turun nah sebagai data tambahan investasi yang mengalahkan inflasi ya inflasi update terakhir yaitu 2,18% ya nah disini tidak luput ya dari kejadian-kejadian yang kita alami terakhir ini sebagai contoh pandemi covid ya pandemi covid akan berimpak pada dari segi sisi ekonomi dan endingnya nanti akan berdampak langsung juga pada segi inflasi ada tabungan 0,80% ada deposito ya deposito ini merupakan salah satu instrumen keuangan yang bisa rekan-rekan semua nanti pilih ya ketika berinvestasi ada saham ya nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang strategi apa ya untuk mendapatkan return yang maksimal pada saham ya berikut adalah chart ya gambaran tentang IHSG IHSG pada beberapa periode ya dan yang terakhir disini IHSG menyentuh angka 6.929 ya IHSG ini merupakan harga ya yang dibentuk dari beberapa indeks yang bekerja dalam pasar keuangan pasar modal mohon maaf pasar modal dan pasar modal disini ibarat seperti pasar tradisional yang ada pembeli dan ada penjual yang nantinya akan membentuk suatu harga harga disini harga indeks ya indeks harga saham kita sebelumnya telah berdiskusi ya telah membahas tentang arti penting investasi dan mengapa harus investasi karena ya ada beberapa tujuan investasi yang perlu kita penuhi ya disini ada tujuan investasi selain tadi kita ingin menginginkan membeli sebuah Ferrari rumah nah itu merupakan tujuan kita kita berinvestasi namun secara umum ya masyarakat luas berinvestasi itu tujuannya untuk menghasilkan uang ya menghasilkan uang dalam bahasa atau teori keuangan pasar modal kita bisa singgung itu sebagai return return dan yield return di sini merupakan perubahan harga saham dari harga sekarang ke perubahan harga selanjutnya lalu yield sebagai contoh seperti dividen setiap tahun beberapa perusahaan terbuka membagikan dividen kepada para pemegang saham sesuai prosentasenya lalu secara khusus ya tujuan investasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pasti dalam bentuk moneter yang ada untuk sekarang ataupun besok ya seperti yang telah saya singgung sebelumnya bahwa kita berinvestasi ada dua hal ada kebutuhan dan keinginan keinginan kita sejahtera kita akan membeli rumah nah lalu meningkatkan kesejahteraan nah tujuan investasi kita dengan mendapatkan rumah tersebut kita bisa terlindungi ya kita bisa sejahtera lalu apa mendapatkan uang yang maksimal sekarang saya membutuhkan uang 10 juta ya instrumen apa saja yang perlu kita gunakan ya untuk memperoleh uang 10 juta tersebut contoh ya ada saham ada emas lalu ada yang sedang booming ya di kalangan anak muda kripto ya nah nanti kita akan belajar secara lebih mendalam ya pada pertemuan yang akan datang ini beberapa jenis investasi ya jenis investasi yang bisa rekan-rekan pertimbangkan ya sebagai contoh ya kita bisa klasifikasikan satu sebagai aset real dan aset finance ya ada rumah ya ada emas termasuk apakah itu ya disini kita bisa klasifikasikan sebagai aset real ya aset real karena apa berbentuk tanah ada emas ada bangunan bangunan itu apa seperti rumah lalu ada aset finansial ya finansial itu berupa aset aset ya pihak penerbit ya itu dari pihak keuangan contohnya apa satu ada deposito ya yang bunganya sebesar 2,5% ada saham ya ada obligasi ada option ada waran dan ada features ya beberapa instrumen keuangan ini bisa dipakai ya dan sudah dipakai dalam masyarakat ya masyarakat menggunakan aset beberapa aset ini untuk berinvestasi ya nah dari beberapa jenis investasi ini termasuk tipe-tipe investasi apa ya nah investasi ya cara untuk berinvestasi masyarakat secara garis besar ada dua ya ada investasi langsung dan ada investasi tidak langsung investasi langsung ya di sini masyarakat luas dapat membeli aset keuangan langsung di pasar uang ya contohnya apa di sini pasar modal ya masyarakat luas setelah mempunyai akun bisa membeli saham langsung bisa direct buying ya direct buying ke akun yaitu yang untuk secara bekerja sama langsung dengan pasar modal ya tanpa harus melalui perusahaan investasi jadi masyarakat luas langsung membeli saham nah atas kegiatan tersebut kita bisa golongkan kepada investasi langsung ada investasi langsung ada investasi tidak langsung investasi tidak langsung di sini melalui perantara ya melalui peruntak perantara yaitu perusahaan investasi contohnya apa di sini contoh produk-produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan ya nah dimana pihak perbankan yang tersebut tersebut bekerja sama dengan perusahaan efek misal seperti itu nah karena kenapa termasuk ke dalam investasi tidak langsung karena ada perantara ya perusahaan investasi contoh apa di sini perbankan ya perbankan yang menangani sekuritas atau investasi oke selain kita ya menentukan harus berinvestasi dengan cara apa pada dasarnya kita di sini akan ingin memperoleh ya akan memperoleh ya akan memperoleh dan ingin memperoleh suatu return ya dan tidak lupa kita harus mempertimbangkan suatu risiko faktor-faktor ya ya di sini ya faktor-faktor yang mempengaruhi investasi itu tadi ada return dan ada risiko setiap kita berinvestasi atau melakukan suatu tindakan pasti ada kedua hal ini ya tidak hanya dari segi keuangan tapi dari segi kehidupan sehari-hari pun kita berhadapan ya dengan kondisi kedua ini ya pasti setiap keputusan ada risikonya nah kita ingin memperoleh mobil ada risikonya pasti nah seperti itu ya return di sini adalah hasil yang didapatkan atas suatu investasi ya uang disimpan ya itu nanti akan memperoleh hasilnya berapa berapa rupiah berapa dolar seperti itu risikonya apa nah nanti pasti kerugian nah return ya ada return aktual dan return ekspektasi secara sederhana secara sederhana disini return aktual adalah return yang sudah terjadi ya sudah terjadi dan sudah saudari nikmati ya sudah rekan-rekan semua sudah nikmati sedangkan return ekspektasian yaitu apa return yang diharapkan besok besok saya mau memperoleh uang 10 juta nah bagaimana caranya nah itu termasuk return ekspektasian oke ya dari return dan risiko ini ya kita bisa merumuskan beberapa suatu strategi strategi investasi ya dengan mempertimbangkan chart-chart dan mempertimbangkan strategi yang terbaik apa saja oke ya sekian ya untuk pertemuan kedua nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kah kita berinvestasi ya di pasar modal terutama oke sekian dari saya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh